Terima kasih telah menonton! Eh, ini apaan ini? Eh, santai juga. Santai, santai. Ini lo ngapain pada ini? Pacaran itu main-mainan. Pernikahan itu serius. Kamu mau dimainin atau mau diseriusin? Dalam hidup kita, kita senantiasa dihadapkan pada pilihan demi pilihan. Kadang-kadang ada pilihan yang mudah, seringkali ada pilihan yang tidak mudah. Tapi selalu ada pilihan bagi kita. Apakah kita menaati perintah Allah atau justru kita bermaksa terhadap perintah Allah. Karena kita bisa memilih itulah, maka kita akan dihisap dengan seluruh pilihan-pilihan kita. Halo, Assalamualaikum sahabat upah. Hari ini kita itu datang untuk nemuin sahabat upah yang punya masalah nih. Tapi kali ini kasusnya istimewa. karena datang dari sahabat Noy yang namanya Anita. Dan kita udah janjian di kafe sini nih. Satu kafe ya, di tempat Anita kerja. Jadi kita udah diskusi panjang lebar juga dengan TPG. Katanya langsung aja kita temuin orangnya. Biar tahu rincian permasalahannya. Oke, langsung masuk aja yuk. Yuk. Assalamualaikum. Wanita. Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Apa kabar? Baik. Ini, aku datang nih seperti janjian aku. Ada hamas sama ada tim juga. Tunggu kamera sih. Ya kan emang udah tahu dari awal kalau tim upah bawa segrombolan begini. Hei, duduk-duduk. Kata yuk. Yuk. Aduh, aku sebenarnya gak enak nih kalau punya kamar-kamar begini. Nah, kan emang awalnya udah tahu kan? Iya sih, tapi gimana ya? Masih canggung aja. Setelah kita nyampe kafe, tempat Anita bekerja, masalah pertama datang. Entah kenapa, apa yang bisa buat dia ragu. Si Anita untuk cerita dengan kita itu susah banget. Udah, gak apa-apa cerita aja. Aku kan juga udah tahu sedikit banyak nih soal cerita kamu. Biar kamu lega gitu. Iya sih, Noy. Cuman kayaknya gak enak aja deh kalau depan kamu rata begini. Boleh gak boleh sebenar gak sama kamu? Aku aja. Iya, sebentar. Iya, sebentar. Kenapa? 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 Sebenarnya masih sayang banget segeran. Duh, kenapa masih sayang sih? Katanya kamu udah bulet buat memukusin dia. Tidak. Iya sih. Tapi perasaan aku itu loh. Gak bisa digunam ya, aku masih sayang banget sama dia. Terus kalau gak sekarang kapan lagi? Ayo dong. Tapi kamu pengen hijrah karena yang lebih baik. Wah. Lebihnya, Noy. Gimana dong? Jadi Anita masih belum bisa cerita, Anita belum bisa ngomong masalahnya dengan Rangga itu sebenarnya apa? Kenapa dia kesusahan buat memutusin si Rangga? Kita di sini bukan bermaksud untuk ngubar aib kamu lewat kamera-kamera kayak tadi gitu. Bukan. Tapi dengan kamu mau untuk dipublikasikan masalah kamu. Itu kayak ladang amal juga buat kamu. Bayangin aja di Indonesia sini banyak orang yang punya masalah kayak kamu. Mereka jadi tahu mecahin masalahnya kayak gimana. Mereka juga jadi tahu kalau pacaran itu sebenarnya gak bagus. Mungkin dengan kamu ngobrol sama aku sama Hamas, Kamunya jadi kayak emang kurang nyaman. Karena kan kita kesungguran ya. Tapi mungkin kita bisa ngobrol sama Teh Peggy mungkin di Basecamp. Teh Peggy itu orangnya banyak banget pengetahuannya. Dan kamu bisa minta solusi dari Teh Peggy. Noy. Ya. Kasian Hamas udah nungguin. Oke deh. Mau? Coba coba. Alhamdulillah. Mau nih ya? Alhamdulillah. Lebih bener ya bantu aku ya? Iya insya Allah kita bantu. Kita ke Hamas yuk. Nah setelah aku meyakinkan beberapa saat. Akhirnya kita ajak Anita ke Basecamp tempat Teh Peggy. Coba tulis deh. 500 ribu. Assalamualaikum. Ada tiga. Tiga. Jadi berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya juta ya? Teh. Aku bawa tamu Teh. Assalamualaikum. Siapa ini? Silahkan duduk. Duduk. Teteh. Lihat. Lihat terusin deh. Gak apa-apa di kursi Teteh. Coba lihat ya. Ini disalin ya. Ini loh. Ini kan 500 ribu tiga kali. Soalnya Teteh kayaknya ada yang salah-salah deh hitungannya. Mau dicek ulang. Silahkan-silahkan duduk dulu. Teteh. Kenalin Teteh. Ini siapa nih? Ini Anita temen Noy. Anita. Temen kapan? Uh, temen udah lama. Dari SD ya? Iya. Teteh. Gak ketemu lagi deh pas SMP. SMA ya? Alhamdulillah bisa dipertemu. Iya. Alhamdulillah. Kenapa kok bisa jadi ketemu lagi? Kirim email? Oh iya. Kebetulan banget, Teh. Kirim email coba. Kalo kirim email ini lagi galau nih biasanya. Bukan lagi. Ayo cerita ngobrol-ngobrol. Hmm. Gimana ini Hamas Noy? Kenapa nih Anita? Yang mau cerita Hamas Noy atau Anita Noy? Ini harus Anissa sendiri deh cerita. Gimana nih Teh? Gimana nih Teh? Jadi gini Teh, ceritanya aku punya cowok. Hmm. Masih pacaran nih? Ini lagi proses pemutusan. Oh. Alhamdulillah. Lalu hijrah kayak biasa. Jadi disini aku pengen mutusin. Kalau sama pacarnya ini udah berapa lama? Baru dua tahun sih. Baru? Dua tahun itu ya Allah. Sudah dicatat terus itu sama malaikat. Catatannya dari malaikat yang mana ini. Oh. Di base camp Teh Peggy memberikan nasihatnya. Dan disitu Anita mulai bercerita. Aku berharap dengan dia cerita banyak ke Teh Peggy. Dia jadi dapat solusi dan hatinya terbuka. Untuk memantapkan diri. Untuk putus dengan Rangga. Ya jadi gini waktu itu. Aku ketemu sama dia pas banget di dalam satu taksi. Kita satu tujuan yang sama gitu. Iya. Bisa naik taksi bareng-bareng? Iya. Sengaja ketemu. Masuknya bareng gitu. Iya. Gak sengaja. Kita masuk dalam satu taksi yang sama. Terus disitu Rangga minta nomor handphone aku. Gitu. Jadi dia bilang mau lebih dekat kenal sama aku. Lama kelamaan aku jadi nyaman. Dengan sikap dia yang pengertian. Lembut sama aku. Baik lah ya. Pokoknya kira banget sama aku. Ya jadinya. Pacaran deh akhirnya. Udah sekarang gitu ya. Sampai sekarang. Ya tapi kan di tengah perjalanan itu kan. Nita udah mulai belajar juga. Berarti Nita tau kan. Kalau pacaran tuh sebetulnya gak boleh di dalam Islam ya. Coba sekarang Teteh tanya. Kalau pacaran itu ada ikatan atau enggak sih? Enggak. Gak ada kan? Gak ada. Tapi udah berdua-duaan. Nah sekarang kalau Nita udah jelas seperti itu. Berarti kan tinggal putus. Enggak juga ya. Hehehe. Dari apa beratnya ini? Iya betul. Kok aneh sih. Kan udah hijrah Nita. Tapi kok masih susah gitu ngelepasnya. Kan seenggaknya dia sedikit banyak udah tau. Tentang agama Islam. Apa jangan-jangan kamu susah lepasin dia. Karena udah pernah ngapa-ngapain lagi.